Bahkan jika mereka mengumpulkan uang mereka, mereka mungkin tidak mampu membelinya. Dia tidak punya pilihan, dia tidak bisa memutuskan buah merah 50 ribu tahun, jadi dia harus kembali dan meminta instruksi. Beitang Feng Yun pergi. Kincuan berharap mereka akan setuju. 50 ribu tahun buah merah adalah barang bagus. Mereka dapat membantunya menerobos ke puncak alam yang maha kuasa, atau bahkan puncak alam yang maha kuasa. Ini juga salah satu alasan mengapa Kincuan tiba-tiba berubah pikiran dan setuju untuk berduel. Beitang Feng Yun kembali ke Hall of Rules dan melihat Yuan Tiang Ao. Apa taruhannya? Tanya Yuan Tiang Ao. Buah merah 50 ribu tahun, kata Beitang Feng Yun. Yuan Tiang Ao ragu-ragu. Hall of Laos bisa mengeluarkan buah merah berusia 50 ribu tahun, tetapi setelah mengeluarkannya, tidak akan banyak yang tersisa. Hanya Hall of Laos yang bisa mengeluarkan harta yang begitu berharga. Biasanya, memberikan satu kepada siapapun akan menjadi bantuan besar. Tapi sekarang dia mengeluarkan 50, dia tentu saja tidak tahan melakukannya. Apa taruhannya? Yuan Tiang Ao sepertinya baru ingat. 10 Medali Pembebasan Kematian, kata Beitang Feng Yun. Yuan Tiang Ao terdiam lagi. Dia tidak akan terkejut jika pihak lain telah mengeluarkan 10 atau bahkan 100 medali perak. Namun, bahkan satu medali pun sangat langka. Bahkan pada levelnya, dia tidak dapat menjamin bahwa setiap orang akan memilikinya. Namun, pihak lain telah mengalahkan 10 dari mereka dengan mudah. Bagaimana seseorang yang bisa mengambil 10 Medali Pembebasan Kematian menjadi sederhana? Dia sedikit menyesal sekarang. Dia tidak ingin bertaruh lagi, tetapi semua orang tahu bahwa Hall of Rules telah menantang kuil dewa pertempuran ke Tiantai dan mereka telah setuju. Taruhannya adalah 50 ribu tahun buah merah dan 10 Medali Pembebasan Kematian. Ini jelas merupakan pertaruhan besar. Taruhannya terlalu besar, dan beberapa orang dengan cepat merasakan jejak aura khusus di dalamnya. Misalnya, jika Kincuan dapat mengambil 10 Medali Pembebasan Kematian, dia harus memiliki cara untuk melakukannya. Dia rela mengambil risiko hanya untuk mendapatkan 10 Medali. Karena taruhan tersebut, banyak orang mulai memperhatikan pertarungan tersebut. Hall of Rules tidak bisa mundur sekarang, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengumumkan pertempuran. Waktunya seminggu kemudian di Tiantai. Keluarga Kekaisaran Kerajaan Utara diundang untuk menjadi hakim. Masih ada waktu satu minggu lagi. Ye King Cheng dan Wu King Sui sedikit khawatir karena mereka masih belum menemukan siapa yang akan melawan Kincuan di atap. Kincuan tidak khawatir sama sekali, jadi dia menghibur mereka. Jangan khawatir, selama atap Kekaisaran seperti yang Anda katakan, tidak akan ada masalah. Atap Kekaisaran baik-baik saja, tetapi ada beberapa orang yang sangat berbakat. Mereka sangat cocok untuk pertempuran fisik. Anda pasti akan dirugikan jika naik ke sana, kata Wu King Sui. Sebenarnya, aku paling cocok untuk pertempuran semacam ini, kata Kincuan dengan serius. Wu King Sui memutar matanya ke arahnya dengan tak percaya. Saat ini, di halaman mewah keluarga Kekaisaran Kekaisaran Perbatasan Utara, beberapa orang sedang minum dan mengobrol. Seorang pria jangkung dan tampan duduk di kursi utama. Dia mengenakan jubah emas dengan sulaman naga emas yang hidup di atasnya. Dia adalah putra mahkota naga emas. Adapun yang lain, jika Kincuan ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena ada beberapa wajah yang dikenalnya. Salah satunya adalah raja yang ditinggalkan, penguasa alam Puyang. Selain Puyang Realm Lord, ada juga pria tampan dan percaya diri. Jika Kincuan ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Dia adalah mantan Tuan Muda Kuil Dewa Perang, Lang Jing Feng. Dia memiliki overlord battle body dan memiliki setidaknya satu dari warisan Dewa Perang. Ada juga seorang pria yang mengenakan gaun merah. Dia tampan dan androgini. Banyak orang bahkan akan berpikir bahwa dia cantik. Dia adalah apprentice brother Yue dari sekte Tian Feng. Meridian matahari surgawinya telah dihancurkan oleh Kincuan selama pertarungan memperebutkan Gua Stalaktit 10.000 tahun. Dia selalu membenci Kincuan dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan Kincuan selama dia masih hidup. Dia cukup beruntung untuk mendapatkan warisan tingkat surga. Kultivasinya sangat kuat dan tangan mautnya menakutkan. Dia juga mendapatkan warisan Dewa Iblis. Apprentice brother Yue juga ahli dalam formasi. Dia juga seorang master formasi yang kuat. Putra Mahkota, aku menjadi seperti ini karena Kincuan. Kuharap dia mati. Kemarahan apprentice brother Yue melonjak ketika dia menyebutkan Kincuan. Puyang Rilem Lord menambahkan, Keluarga ku hancur karena dia. Aku juga berharap dia mati. Lang Jing Feng tidak mengatakan apa-apa. Selain mereka, ada enam atau tujuh orang lainnya. Mereka adalah bawahan inti dari Putra Mahkota Naga Emas. Mereka berteman baik dan rukun satu sama lain. Mereka semua sangat ambisius. Putra Mahkota Naga Emas tersenyum dan menatap mereka. Kalian, bagaimana menurutmu? Kelompok Puyang Rilem Lord dianggap sebagai orang luar sementara orang-orang ini termasuk dalam kekuatan lokal. Faktanya, kedua belah pihak tidak saling menyukai. Kaka, Kincuan jelas tidak sederhana. Dia bisa membuat balai hukum merasa tidak berdaya. Saya pikir kita harus menunggu dan melihat, kata seorang pria berjubah naga putih. Dia adalah adik dari Putra Mahkota Naga Emas. Putra Mahkota, saya juga berpikir kita harus berhati-hati. Balai hukum bukanlah kekuatan biasa. Tapi semua orang telah melihatnya. Saya pikir kita harus menunggu dan melihat sebelum membuat rencana selanjutnya, kata yang lain. Puyang Rilem Lord dan Apprentice Broter Yue memiliki ekspresi jelek. Apprentice Broter Yue dan yang lainnya memiliki status tinggi di sini. Putra Mahkota Naga Emas sangat memikirkan mereka. Lagi pula, Apprentice Broter Yue adalah master formasi yang kuat. Putra Mahkota Naga Emas sangat memikirkan mereka. Bukankah kita akan melawan Imperial Capital Sky Platform? Kita bisa melakukan sesuatu di sana, kata Putra Mahkota Naga Emas. Terima kasih, Putra Mahkota. Apprentice Broter Yue dan yang lainnya berterima kasih padanya. Kita semua saudara, jangan berdiri di atas upacara. Beberapa hari berlalu tanpa disadari, kelompok kincuan berangkat ke ibu kota kekaisaran. Wu Qingzui, Ye Qingcheng, Gao San, dan hampir 20 orang lainnya juga pergi. Ada formasi teleportasi dari kota Linhai ke ibu kota kekaisaran, jadi sangat cepat. Rombongan warga tempel baru tiba hari ini. Kincuan pergi ke Imperial Capital Sky Platform dalam kenyataan. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Platform Imperial Capital Sky sangat besar, seperti alun-alun besar. Namun, itu terbuat dari batu khusus, batu Yuanjue. Kincuan meliriknya tanpa sengaja. Lalu dia tertegun. Itu terbuat dari batu Yuanjue yang besar. Namun, di tempat yang sangat tidak mencolok, Kincuan menemukan sesuatu yang salah dengan batu Yuanjue. Setiap batu Yuanjue panjangnya 3 meter, tetapi ada kristal kecil di bawahnya. Karena kristal inilah batu Yuanjue tidak memiliki batu Yuanjue. Itu tidak kecil, tapi tidak signifikan dibandingkan dengan seluruh Sky Platform. Mata Kincuan menjadi dingin. Ini tipuan. Jika dia tidak memiliki mata Dewa Emas, dia mungkin benar-benar mati di platform langit. Lagipula, yang satu tidak bisa menggunakan Yuanjue dan hanya bisa mengandalkan tubuhnya, sementara yang lain bisa menggunakan Yuanjue yang menakutkan untuk membunuh dalam sekejap. 1522 Meskipun Kincuan tahu bahwa pihak lain akan melakukan sesuatu, dia masih marah ketika melihatnya. Situasi ini pasti berkolusi, termasuk peserta. Jika pihak lain bisa mengalahkannya dengan tubuh fisik mereka, akan lebih baik jika mereka bisa membunuhnya. Jika mereka tidak bisa mengalahkannya, maka mereka pasti akan mundur perlahan sampai mereka mencapai tempat ini untuk memberinya pukulan fatal. Apakah ada yang salah? Ye Kinceng bertanya dengan cemas saat melihat ekspresi jelek Kincuan. Tidak apa-apa. Bahkan jika ada sesuatu, itu adalah mereka. Kincuan tersenyum. Bahaya. Setelah terlihat, itu akan menjadi keuntungan. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang. Sekarang, Kincuan dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu dan mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Setelah Fang Zheng mengetahui skema pihak lain, itu akan bermanfaat baginya. Karena dia tahu, Kincuan tidak menonton lagi. Dia pergi dengan yang lain. Dengan mata ilahi emas, hampir tidak mungkin bagi pihak lain untuk menggunakan metode curang. Dia akan mengamati sebentar sebelum naik panggung besok. Juga, dia akan menempatkan beberapa monster di luar platform. Dia menemukan sebuah restoran. Hall of Rules datang untuk mengundang Battle God Hall, tapi itu hanya karena kesopanan. Keluarga kerajaan juga datang, tetapi Kincuan menolak mereka semua. Sekarang, dia yakin bahwa keluarga kerajaan-kerajaan utara dan Hall of Rules berkolusi. Setidaknya untuk saat ini, mereka berkolusi. Kincuan tidak tahu mengapa. Hari berikutnya, Platform Langit Kekaisaran dipenuhi orang. Kincuan dan yang lainnya pergi ke Imperial Sky Platform ketika sudah waktunya. Kincuan melihat dan menyadari bahwa itu sama seperti kemarin. Tidak ada perubahan, dan tidak ada trik lain yang dilakukan. Ada lima kursi di meja juri, tapi itu ruang waktu. Sepanjang jalan sampai matahari tinggi di langit. Para juri ada di sini, dan ada juga pembawa acara. Para hakim berasal dari keluarga kerajaan, keluarga kerajaan-kerajaan utara. Ada seorang lelaki tua dan empat lelaki parubaya dengan aura yang kuat. Dikatakan bahwa lelaki tua itu adalah keturunan langsung dari keluarga kerajaan dan memiliki posisi penting dalam keluarga kerajaan. Seorang pemuda berjalan ke atas panggung. Tenang. Pertama, mari sambut teman-teman kita dari seluruh penjuru. Terima kasih sudah datang. Saya juri dan pembawa acara kompetisi ini. Saya merasa sangat tersanjung. Ini adalah kompetisi khusus, Imperial Sky Platform. Semua orang tahu pertarungan itu di Imperial Sky Platform akan menekan wilayah seseorang ke level yang sama, dan Anda tidak dapat menggunakan energi Anda. Anda hanya dapat mengandalkan tubuh Anda sendiri. Setelah pidato panjang, akhirnya dia selesai dan membiarkan kedua belah pihak naik ke atas panggung. Saat itu, Qin Chuan melihat beberapa orang dan menyipitkan matanya. Rilem Lord Puyang, Lang Jing Feng, dan senior brother Le yang banci itu. Ingatan Qin Chuan tidak buruk. Dia segera mengenali mereka, dan mereka berdiri di sisi keluarga kerajaan. Ketika beberapa dari mereka melihat Qin Chuan, mereka semua memberinya senyum dingin. Qin Chuan benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan bersama. Sebelumnya, dia telah berinteraksi dengan Puyang Rilem Lord. Adapun dua lainnya, sudah lama sejak terakhir kali dia melihat mereka. Dia tidak menyangka bahwa mereka telah mencapai ketinggian seperti itu. Memikirkan kristal itu, Qin Chuan bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan orang-orang ini. Mereka mengerumuni seorang pria berjubah emas. Dia tinggi dan kokoh dan berpenampilan seperti seorang kaisar. Ada naga emas yang hidup di jubahnya. Pria itu tidak sederhana. Seseorang yang bisa menaklukkan Puyang Rilem Lord, senior Le, dan Lang Jing Feng jelas tidak sederhana. Penguasa Rilem Puyang adalah raja yang ditinggalkan. Hanya seseorang dengan penampilan seorang kaisar yang bisa menaklukkannya. Qin Chuan berjalan dengan tenang. Dia tahu bahwa baru sekarang dia melihat siapa yang bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik. Itu adalah raksasa, setinggi 3 meter. Dia sangat kuat dan ototnya seperti baja. Dia mengeluarkan aura yang tajam. Dia mendekati usia parubaya, periode paling bersemangat dalam hidupnya. Qin Chuan secara alami tidak akan takut padanya. Dia juga bisa melihat bahwa tubuhnya tidak buruk. Itu adalah tubuh kuali tembaga. Tubuhnya seperti kuali tembaga dan dia sangat kuat. Serangannya berat. Tetapi tubuhnya memiliki pemahaman yang terbatas tentang energi langit dan bumi, jadi dia ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi kultifator top. Jenis tubuh ini paling cocok untuk Imperial Sky Platform. He he. Kata lelaki besar itu dengan dingin kepada Qin Chuan, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia tampak lucu dan menyedihkan. Qin Chuan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak peduli sama sekali. Ini sepertinya pertarungan yang adil, tapi sebenarnya itu yang paling tidak adil. Ada kegelapan yang tersembunyi di dalam, dan mereka tidak setara dalam hal fisik. Namun, itu dikatakan sebagai pertempuran yang paling adil. Mereka bersaing dalam hal kekuatan fisik, tapi ada perbedaan besar di antara tubuh mereka. Terlebih lagi, masih ada Batu Jue Yuan yang bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jika orang besar bisa menang, maka tentu saja tidak perlu. Jika orang besar tidak bisa menang, maka Batu Jue Yuan akan menjadi senjata pembunuh terakhir. Pertempuran dimulai. Ini adalah Imperial Sky Platform, pertempuran hidup dan mati. Kegagalan berarti kematian, begitulah kejamnya Imperial Sky Platform. Qin Chuan melirik Puyang Realm Alert dan yang lainnya lagi. Pada saat ini, mereka semua dengan dingin tersenyum padanya, penuh dengan ejekan, kedinginan, dan kebencian. Sebagai tanggapan, Qin Chuan memberi mereka senyuman penuh arti. Tidak ada aturan, hanya kekuatan fisik. Mereka yang melanggar aturan akan kalah dan dibunuh. Dan itu akan dilakukan di tempat. Ah! Pria besar itu berteriak keras, dan berlari menuju Qin Chuan dengan kakinya yang besar. Dong Dong! Suara drum datang dari tanah, dan bumi tampak sedikit bergetar. Ini sebenarnya hanya perasaan. Qin Chuan tidak bergerak. Mulut banyak orang terbuka lebar. Lagi pula, perbedaan ukurannya terlalu besar. Imperial Sky Platform hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik. Semua orang bisa melihat bahwa pria besar itu tidak sederhana. Banyak orang bahkan tahu tentang legendanya. Pria besar itu adalah orang yang aneh. Dia sangat kuat dan tubuhnya seperti berlian, tapi dia bukan orang yang baik. Dia menyukai wanita, atau mungkin karena tubuhnya. Dia membutuhkan wanita setiap hari. Sebenarnya, Hall of Rules telah mengatur wanita untuknya, tapi dia akan menculik wanita saat dia bosan. Bagaimana mungkin wanita biasa melawan orang barbar seperti dia? Mereka secara alami sengsara, dan beberapa bahkan meninggal. Tapi Hall of Rules terlalu kuat. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Beberapa keluarga bahkan telah dihancurkan oleh Hall of Rules. Pada saat itu, banyak orang sedang berdiskusi. Banyak orang merasa kasihan pada kincuan. Kalau saja kita bisa membunuh iblis itu, putriku meninggal dengan sangat tidak adil. Paman, kecilkan suaramu. Jangan biarkan Hall of Rules mendengarmu. Dia iblis. Sayangnya, aku tidak bisa membunuhnya. Jika aku bisa menukar nyawaku dengannya, aku tidak akan ragu, kata seorang pemuda sambil mengepalkan tinjunya. Tuhan, buka matamu. Jika kamu bisa melihat ini, tolong hentikan. Lihat, pemuda itu ditakuti oleh pria besar itu. Ah, kalau aku tahu lebih awal, aku tidak akan datang. Ukuran tubuh orang itu tidak cocok. Pria besar itu bergegas mendekat, mengulurkan tinjunya yang besar dan meninju kincuan dengan keras. 1523. Pria besar itu bergegas mendekat dan mengulurkan tinjunya yang besar. Dia dengan keras meninju kincuan. Banyak orang tidak tahan untuk menonton dan menutup mata mereka. Dia hanyalah Tyrannosaurus Rex berbentuk manusia. Ketika dia mengulurkan tinjunya, itu sebesar kepala seseorang. Ketika dia meninju, seolah-olah udara akan meledak. Jika seseorang terkena pukulan seperti itu, mereka mungkin akan mati di tempat. Banyak orang tidak tahan untuk menonton, tetapi banyak yang sangat bersemangat, bangga, dan bahagia. Mereka berharap pukulan ini akan langsung meledakan kincuan dan membunuhnya. Kincuan menunggu sampai tinju besar itu mendekat sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Mata Dewa Emas. Bahkan jika tempat ini membatasi esenski, itu tidak dapat membatasi Golden Divine Eye. Tempat ini hanya membatasi esenski. Beberapa kemampuan yang tidak membutuhkan esenski masih bisa digunakan. Dalam sekejap, kecepatan pria besar itu menjadi sangat lambat. Kincuan bisa dengan jelas melihat gerakan lawannya. Itu sangat jelas. Dia mundur selangkah secara diagonal dan kemudian maju selangkah. Lalu, dia meninju. Bang! Kincuan langsung meninju wajah lawannya. Tubuh pria besar itu benar-benar terlempar oleh pukulan Kincuan. Kepalanya miring ke samping dan lehernya hampir patah. Kincuan dengan tenang berjalan selangkah demi selangkah. Pria besar itu sedikit pusing karena pukulan itu. Dia berdiri dan menyerang Kincuan lagi. Bang! Kincuan tidak menahan diri dan meninju lagi. Kali ini, pria besar itu dikirim terbang. Semua giginya hancur dan darah mengalir dari mulutnya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Kali ini, lelaki besar itu sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Sebelum ini, dia tidak menyadari bahwa dia lebih lemah dari lawannya. Menurutnya, Kincuan benar-benar tidak cukup kuat untuk dia pukul. Tapi sekarang, kepalanya berputar dan matanya melihat bintang. Semua giginya tanggal dan dia sangat kesakitan. Darah menyembur keluar. Of! Pukulan lain. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang pria besar ini. Dia adalah orang jahat yang besar. Setidaknya menurut Kincuan, dia menjijikan. Jadi, Kincuan tidak akan membiarkan orang seperti itu hidup di dunia ini. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bisa dikatakan bahwa hampir semua orang. Adapun Tuan Tanah Puyang dan yang lainnya yang mencibir di Kincuan sebelumnya, mereka semua memiliki ekspresi tercengang di wajah mereka. Ekspresi mereka semenarik mungkin. Pangeran Naga Emas juga terkejut. Uh! Uh! Kincuan tidak panik dan terus melemparkan pukulan demi pukulan. Pria besar itu dalam keadaan yang menyedihkan. Dia dipukuli habis-habisan oleh Kincuan. Pada saat ini, lelaki besar itu sudah mulai mundur menuju batu Jueyuan tempat batu kristal ditempatkan. Di sisi lain, Kincuan terus memukul pria besar itu, dan pria besar itu tidak melawan sama sekali. Bagi orang luar, sepertinya dia tidak bisa melawan, tetapi Kincuan tahu bahwa lelaki besar itu tidak selemah yang dia bayangkan. Paling tidak, lukanya tidak terlalu serius. Engah-engah. Kincuan meninju berulang kali, setiap pukulan lebih kejam dari yang terakhir. Kaca. Sebuah tulang patah, tapi sekarang sangat dekat dengan batu Jueyuan, sangat dekat. Senyum merenung muncul di wajah Kincuan. Pangeran Naga Emas dan yang lainnya semuanya tersenyum penuh harap. Ini karena mereka tahu bahwa segera, pria besar itu akan meledak dan membunuh Kincuan dalam satu gerakan. Ada pun apa yang akan terjadi setelah itu, mudah untuk mengatakannya. Mereka akan bersikeras bahwa mereka tidak tahu, dan mengatakan bahwa lelaki besar itu telah merangsang potensinya ketika dia putus asa. Mata lelaki besar itu tanpa sadar menyapu batu Jueyuan beberapa kali. Ini adalah harapan terakhirnya. Kekaisaran Tiantai adalah pertempuran hidup dan mati. Hanya satu orang yang bisa melewatinya. Orang-orang Hall of Loss sangat khawatir. Saat ini, Kincuan sedang menekan orang besar itu. Di depan Kincuan, orang besar itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Selain itu, hanya sedikit dari mereka yang berhasil mendapatkan kristal tersebut. Semakin sedikit orang yang tahu tentang ini, semakin baik. Kincuan mencibir dan gerakannya menjadi semakin kejam. Kaca! Kali ini, salah satu lengan pria besar itu patah. Kaca! Salah satu kakinya patah. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Pria besar itu meraung marah saat ini, terlihat babak belur dan gila. Kincuan mencibir padanya dan mengangkat kakinya lagi. Bang! Saat ini, dia hanya selangkah lagi dari batu Jueyuan. Meskipun lelaki besar itu terluka parah, selama dia mencapai batu Jueyuan, dia bisa membunuh Kincuan bahkan jika dia kehilangan lengan atau kakinya. Selama dia bisa menggunakan Yuan Ki-nya, satu gerakan sudah cukup. Pria besar itu terus mundur. Dia hanya selangkah lagi. Tapi saat ini, Kincuan menendangnya lagi. Kemudian, seluruh tubuh lelaki besar itu terbang, disertai dengan suara kaki lainnya patah, dan kemudian langsung terbang di atas batu Yuan mutlak itu. Wajah pria besar itu pucat. Dia berjuang untuk merangkak maju karena dia hanya berjarak beberapa langkah dari batu Jueyuan. Tapi saat ini, Kincuan sudah menginjak batu Jueyuan. Saat Kincuan berjalan, ekspresi banyak orang berubah. Mereka takut Kincuan akan mengatakan ini. Sebenarnya, Kincuan juga ragu apakah akan mengatakannya atau tidak. Jika dia mengatakannya, mereka bisa menyangkalnya. Meskipun dia punya cara untuk membuktikannya, itu mungkin membuat mereka marah dan memaksa keluarga kerajaan dan Hall of Rules untuk berurusan dengannya. Jadi, Kincuan berdiri di atas batu Jueyuan untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia keluar dan pertempuran berakhir dengan cepat. Pria besar itu sudah mati. Tuan rumah sebelumnya datang untuk mengumumkan kemenangan Kincuan. Kincuan tidak mengatakannya. Banyak orang menghela nafas lega. Melihat lelaki besar itu tewas, banyak orang bersorak. Melihat Kincuan tidak mengatakan apa-apa, banyak orang menghela nafas lega. Menurut aturan, taruhan harus diserahkan saat ini. Kincuan sekali lagi berdiri tak bergerak di batu Jueyuan. Hall of Rules cukup pintar untuk menyerahkan buah merah berusia 50 ribu tahun. Setelah Kincuan menerimanya, dia melihatnya. Pihak lain tidak mengutak atik buahnya. Baru kemudian dia melanjutkan berjalan. Masalah ini tidak akan diselesaikan seperti ini, tetapi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kincuan dan yang lainnya tidak tinggal di sini dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan berdiri di atas batu Jueyuan. Itu menjelaskan segalanya. Hanya saja dia tidak mengatakannya. Kincuan pergi. Keluarga kerajaan tidak melakukan apa-apa. Kincuan tahu alasan mengapa mereka tidak melakukan apa-apa. Itu karena Kincuan masih memiliki bukti. Setelah hari ini, setelah kristal dikeluarkan, Kincuan bisa pergi dan bertukar pikiran dengan mereka. Ini juga alasan mengapa Kincuan dan yang lainnya dapat dengan mudah kembali ke Waterfront City. Ketika Puyang Rilmler dan yang lainnya muncul, Kincuan tahu bahwa orang-orang yang mengincarnya tidak bisa diremehkan. Setelah kedua wanita itu pergi ke kuil Dewi Mistik Sembilan Surga, visi Kincuan telah meluas. Dia tidak merasa bahwa wilayah suci itu menakutkan. Mereka kembali ke Waterfront City. Panen Kincuan kali ini sangat besar. Buah merah berumur 50 ribu tahun. Hal-hal ini adalah hal yang baik. Mereka dapat digunakan untuk membuat pil atau digunakan secara langsung. Mereka bisa sedikit meningkatkan kekuatan seseorang. Jika digunakan secara langsung, itu bisa memungkinkan pembangkit tenaga listrik untuk menembus dunia. Namun, itu terbatas sebelum setengah langkah setengah alam abadi. 1524. Ini adalah kekuatan alkemis dan alkemis. Mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya harta alam yang berharga, atau meningkatkan efeknya berkali-kali lipat. Kincuan tidak memiliki resep pil, tapi dia bisa memperbaiki pil yang sudah dimakan sebelumnya. Dia juga memiliki beberapa bahan berharga, seperti teiswi naga emas Kincuan, serta beberapa tumbuhan berharga yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dengan cara ini, efeknya mirip dengan red pip, tetapi dapat digunakan secara maksimal. Hanya menggunakan pip merah berusia 5.000 tahun, Kincuan mampu memurnikan lebih dari 50 pil. Harta karun surga dan bumi semacam ini hanya akan efektif pertama kali. Kedua kalinya digunakan, hampir tidak berpengaruh. Kincuan tidak ingin menggunakannya, karena dia ingin menggunakannya ketika dia menerobos ke tahap setengah-setengah abadi. Semua orang dari kuil dewa perang mendapatkannya. Selain meningkatkan kekuatan mereka, itu juga bisa menstabilkan fondasi mereka dan meningkatkan garis keturunan mereka. Lagi pula, red pip berusia 1.000 tahun sangat berharga. Orang-orang dari wargat serin semuanya sangat senang. Mereka sudah tahu bahwa Kincuan adalah seorang dokter yang kuat, dan keterampilan medisnya bahkan lebih tinggi daripada Fanwan. Dokter biasa tahu cara memurnikan obat, dan hari ini, mereka telah melihat kemampuan alkimia Kincuan. Efek setiap pil sebenarnya sebanding dengan efek buah merah 1.000 tahun, tetapi pil tersebut lebih mudah diserap, sehingga nilai setiap pil jauh lebih tinggi daripada buah merah 1.000 tahun. Pertempuran ini telah benar-benar mempermalukan aulah hukum. Mereka telah ditampar tepat di depan pintu mereka. Keluarga kekaisaran juga merasa terhina, tetapi mereka telah melakukan semua yang mereka bisa, termasuk menempatkan kristal itu. Sayangnya, pria besar itu tidak memiliki kesempatan untuk berdiri di atasnya. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa Kincuan telah mengetahui sejak awal bahwa ada yang salah dengan absolute Yuan Stone. Tidak peduli apa, mereka secara alami tidak akan membicarakan masalah ini. Bahkan jika mereka menderita kerugian, mereka hanya bisa menderita dalam diam. Kali ini, Hall of Law telah kehilangan banyak uang. Pip merah berusia 50.000 tahun adalah barang yang sangat berharga. Itu sangat bermanfaat untuk setengah langkah setengah dewa. Tidak hanya mereka kehilangan 50, tetapi reputasi mereka juga ternoda. Lalu ada kematian orang besar itu. Banyak orang bersorak, tetapi mereka bahkan lebih tidak puas dengan Hall of Law. Yuan Tiangao mengerutkan alisnya. Ada banyak orang di bawah, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Kali ini, Yuan Tiangao yang membuat keputusan. Saat itu, Beitang Feng Yun mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak mendengarkan. Sekarang, dapat dikatakan bahwa dia telah mengalami kemunduran besar. Tapi kali ini, tidak ada yang menyalahkannya. Yuan Tiangao sangat tidak senang. Hal-hal telah sampai pada titik ini. Sulit untuk mundur, dan sangat berisiko untuk tidak mundur. Dapat dikatakan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Jika Allah hukum terus memprovokasi mereka, Kuil Wargot pasti akan mengambil langkah besar. Faktanya, Kuil Wargot tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka menunggu dengan sabar kesempatan untuk menyerang. Apa yang mereka diskusikan sekarang adalah apakah akan melepaskan masalah ini atau tidak. Beitang Feng Yun berbicara lagi, saya telah melakukan kontak dengan Kincuan dua kali. Meskipun saya tidak dapat mengatakan bahwa saya memahaminya, saya menyarankan agar kita tidak memprovokasi dia. Beitang Feng Yun adalah orang pertama yang menyatakan bahwa dia adalah asisten kuat Yuan Tiangao. Dia sering memberi nasihat kepada Yuan Tiangao. Selain itu, pandangan jauh ke depan Beitang Feng Yun selalu sangat baik. Sebagian besar yang lain setuju dengan pendapat Beitang Feng Yun. Tetapi beberapa orang merasa bahwa ini akan membuat Hall of Louse menjadi lelucon. Status mereka di Kerajaan Utara akan sangat turun. Jadi mereka mempertimbangkan metode lain untuk menangani Kuil Wargot. Yuan Tiangao merasa itu tidak adil. Dia telah menderita kerugian yang sangat besar. Jika dia membiarkannya seperti ini, dia benar-benar akan sakit. Tapi jika dia menyerang lagi, dia akan menghadapi bahaya kematian. Paling tidak, dia pasti akan mati. Hanya dalam menghadapi kematian dia akan merasa panik dan gelisah. Berbeda dari aulah hukum, Kuil Wargot sedang dalam suasana meriah. Itu seperti festival. Fan Wan harus mulai memasak untuk merayakannya. Tapi dia sangat senang. Dalam kata-katanya, dia bahkan lebih bahagia karena dia bisa memasak setiap hari. Itu berarti Kuil Wargot melakukan hal-hal yang baik. Fan Wan punya aturan saat dia memasak. Dia hanya akan memasak ketika sesuatu yang baik terjadi. Setiap kali dia memasak, itu untuk merayakan. Pada saat mereka selesai makan, hari sudah gelap di luar. Setelah makan dan minum sampai kenyang, kebanyakan orang pergi istirahat. Kebanyakan orang di Kuil Wargot memiliki keluarga. Kincuan dapat dianggap memilikinya sekarang. Ye Kinceng. Mereka berdua berjalan menuju halaman mereka sendiri. Cahaya bulan seperti air dan keindahannya memikat. Kincuan memegang tangan yang lembut dan halus. Ye Kinceng tersenyum dan membiarkan Kincuan memegang tangannya. Dia tidak memikirkan apapun dan hanya mengikuti Kincuan. Perasaan ini sangat bagus. Dia benar-benar berharap itu bisa berlanjut seperti ini. Tetapi dia tahu dia tidak bisa. Karena dia tahu Kincuan akan pergi. Tapi dia tidak tahu kapan dia akan pergi. Apa yang Anda pikirkan? Gadis kecil. Kincuan tersenyum padanya. Dia bisa merasakan melankolis Ye Kinceng. Aku bukan perempuan. Ye Kinceng cemberut. Itu perempuan. Kata Kincuan. Aku seorang wanita. Kata Ye Kinceng dengan kesal. Oh, kamu ingin menjadi seorang wanita. Kincuan menatapnya dengan main-main. Huff. Aku tidak mau. Ye Kinceng tersipu dan menatap Kincuan. Apakah kamu ingin aku memijatmu agar kamu bisa relax? Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan Ye Kinceng menutup mulutnya dengan wajah memerah. Kincuan memandangi wanita yang sangat mengemaskan ini dan menunjukkan senyum bahagia. Ye Kinceng melihat senyum lembut Kincuan dan cara dia menyayanginya, membuat hatinya bergetar. Senang, manis, dia merasa bahwa dia adalah wanita paling bahagia. Kincuan menjulurkan lidahnya dan menjilat telapak tangannya. Ye Kinceng bergidik dan secara naluriah memindahkan tangannya. Kincuan mengangkatnya, menggendongnya secara horizontal, dan perlahan berjalan menuju halaman kecil. Bermandikan cahaya rembulan, hatinya damai. Kincuan, aku sangat bahagia, sangat bahagia, sangat diberkati. Aku takut aku akan kehilanganmu suatu hari nanti dan selamanya, kata Ye Kinceng lembut. Tidak, Kincuan berkata dengan pasti. Tapi aku tidak menyesal dalam hidup ini, kata Ye Kinceng sambil tersenyum. Bagaimana mungkin, kamu bahkan belum merasakanku dan kamu tidak menyesal. Aku bahkan belum menjadi milikmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu bejat, memikirkan hal-hal kotor seperti itu setiap hari. Ye Kinceng memutar matanya ke Kincuan dengan wajah merah. Kotor, Kincuan tertegun. Sebelum Ye Kinceng bisa mengatakan apapun, Kincuan tersenyum. Siapa yang bertanya apakah aku benar-benar bahagia? Jangan katakan itu. Ye Kinceng seperti wanita kecil yang bahagia setiap hari. Dikatakan bahwa kepuasan membawa kebahagiaan. Sebenarnya, semua orang senang menghabiskan waktu bersama orang-orang yang merasa puas. Dengan begitu, Anda juga akan merasa bahagia. Ye Kinceng tidak pernah meminta apapun dari Kincuan. Terkadang, Kincuan bahkan curiga bahwa dia tidak peduli padanya. Namun, Ye Kinceng telah memberitahunya bahwa cinta sejati meluas ke segala hal tentang seseorang, termasuk wanitanya. 1525. Kehidupan Kincuan santai dan nyaman. Tapi hari ini, peristiwa besar, atau lebih tepatnya bencana alam, telah terjadi. Untungnya, itu terjadi di Laut Utara. Hujan meteor. Meteorit dari luar angkasa. Itu hanya sejumlah besar meteorit dari luar angkasa. Untungnya, itu di Laut Utara. Jika itu jatuh di sebuah kota, itu akan hancur dalam sekejap. Bahkan kultifator maha kuasa di tahap setengah langit mungkin tidak dapat bertahan dari bencana surgawi semacam itu. Manusia masih sangat tidak penting di depan kekuatan surga. Banyak orang di dekat Laut Utara bergegas ke Laut Utara karena akan ada meteorit berharga di antara meteorit tersebut. Tapi ini Laut Utara, tapi tetap tidak bisa menghentikan antusiasme semua orang. Banyak orang bergegas ke Laut Utara. Kincuan berada di kota Linhai, yang memiliki keunggulan geografis dari Laut Utara. Ye Kingcheng menyeret Kincuan ke Laut Utara juga. Di atas Laut Utara, ombak melonjak ke langit. Meteor yang menyala di langit menerangi seluruh langit. Adegan itu indah dan spektakuler. Ye Kingcheng menarik Kincuan dengan gembira. Cepat, ayo cepat, kita harus lebih dekat. Kincuan tersenyum dan mencubit hidung Ye Kingcheng saat dia melihat betapa bahagiannya Ye Kingcheng. Ye Kingcheng memindahkan tangan Kincuan dan menatap Kincuan. Dia sangat feminin. Dia sebenarnya wanita yang sangat feminin. Hanya saja dia selalu mengkhawatirkan keuntungan dan kerugiannya di depan Kincuan. Terutama ketika dia tidak dekat dengan Kincuan, dia sama pemalunya dengan kelinci putih kecil. Tapi sekarang hubungannya dengan Kincuan kurang lebih mapan, dia secara bertahap mengungkapkan sisi kewanitaannya. Dia dewasa dan pendiam, tetapi dia secara alami menawan. Dia juga memiliki aura peribawaan dan aura menggoda Putri Duyung yang unik. Kincuan sangat marah. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Rubah betina. Haha. Ye Kingcheng tertawa senang. Dia menawan dan menggoda, tetapi juga memiliki aura peri yang anggun. Mata Kincuan terbakar. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memeluknya dan menggigitnya untuk memuaskan keinginannya. Ye Kingcheng melihat tatapan Kincuan dan segera menyelinap pergi. Pada saat ini, banyak orang sudah bergegas. Kincuan tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia mau. Meteor jatuh dari langit dan menghilang ke laut utara. Kincuan sekarang mengerti mengapa ada harta karun di dasar laut. Ternyata ketika meteorit jatuh ke laut, mereka akan meninggalkan banyak harta, tetapi manusia yang bisa pergi ke dasar laut sangat sedikit. Lagipula, tempat itu sangat berbahaya, dan sangat sedikit orang yang pergi ke dasar laut untuk mencari harta karun. Itu praktis mencari kematian. Dunia laut juga sangat menakutkan, dan ada beberapa monster laut yang kuat yang sangat menakutkan. Kincuan, lihat keindahannya. Ye Kingcheng berkata dengan gembira. Keributan di sini sangat menakutkan, tapi itu benar-benar indah. Kincuan menganggup dan memandangi hujan meteor yang luar biasa. Lihat, itu batu esensi api. Huh, sayang sekali kami tidak bisa mendapatkannya. Itu pasir kristal surgawi. Itu perak bintang surgawi. Kincuan juga melihat. Ada banyak sekali harta di sini, tapi sayang sekali tidak ada yang berani merebutnya. Itu akan mendekati kematian. Benda-benda ini jatuh ke laut utara, dan tidak ada yang tahu di mana mereka akan mendarat. Mencoba menemukan mereka di laut seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Di kedalaman laut, ada arus horizontal, pusaran air, dan aliran deras. Bahkan ada beberapa monster besar yang akan memakan beberapa harta yang jatuh. Oleh karena itu, banyak orang hanya bisa menyaksikan harta karun itu jatuh dan menghilang. Mereka hanya bisa menonton dengan iri, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kincuan juga sangat tergoda. Tidak ada yang akan mengeluh tentang harta yang berduri. Kincuan memandangi meteorit yang terus jatuh dari langit. Secara relatif, mentalitasnya sangat bagus. Banyak orang memandangnya dan hanya mengutuknya. Ada juga orang yang, jika bukan karena seseorang menariknya, akan melompat masuk. Resistensi orang di depan harta karun sangat lemah. Ketika jumlah orang bertambah, beberapa orang sudah turun. Orang-orang ini mengandalkan keterampilan berenang mereka yang baik dan tetap berada di tepi, berharap akan ada harta karun di dekatnya. Apalagi, orang-orang ini biasanya memiliki sedikit harta. Banyak orang memiliki harta penolak air, jadi mereka langsung menyelam ke laut dan menunggu harta karun itu jatuh untuk mencoba peruntungan. Ini sebenarnya bukan ide yang buruk. Kincuan dan Ye King Cheng melihatnya dan langsung jatuh ke laut. Ye King Cheng langsung memanggil naga hitam. Di dalam air, naga hitam besar itu sangat menakutkan. Kincuan melepaskan dua binatang pencari harta karun dan Mystic Water Turtle. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang baik. Mata Dewa Emas Kincuan menggunakan mata Dewa Emas dan mengamati sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang baik. Kincuan saat ini benar-benar sedikit bersemangat. Batu Esensi Api Kali ini, Batu Esensi Api muncul tidak jauh dari Kincuan. Cakar Naga Dewa Fajra. Kemudian, dia melemparkannya ke Sumeru Master Seed. Batu Esensi Api dapat digunakan untuk meningkatkan benih api tingkat rendah. Orang biasa bisa mencoba menyerapnya. Meski tidak sekuat benih api, menyerap benih api akan mengancam jiwa. Batu Esensi Api saat ini sebenarnya sama sekali tidak berguna bagi Kincuan, tapi itu masih bagus. Dia bisa menyimpannya untuk pelelangan di masa mendatang. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan melewatinya. Kebanyakan dari mereka tidak berguna, dan yang bagus adalah 1 dari 10 ribu. Hujan meteor itu sangat besar. Untungnya, Kincuan memiliki mata Dewa Emas dan dapat melihat dengan sangat jelas. Kebanyakan orang terpesona dan banyak yang hancur sampai mati. Peluang dan risiko hidup berdampingan. Eh. Tiba-tiba, Kincuan menyerbu. Karena dia menemukan batu yang sangat mempesona. Itu sangat kecil, tetapi sangat terang, seperti bintang. Namun, di air laut ini, ia menghilang dalam sekejap, kecepatan turunnya terlalu cepat. Kincuan tidak peduli tentang itu. Dia menyerbu dan menggunakan pemindahan sembilan istana di dalam air. Setelah beberapa kali, dia akhirnya melihat kristal itu. Kincuan melihatnya dan matanya berbinar. Batu sinar matahari. Kincuan menggunakan benih api yin yang. Sunlight Stoney adalah item yang sangat yang dan bisa membakar segalanya. Itu sangat menakutkan. Bahkan Kincuan, yang memiliki benih api yin yang, tidak berani gegabuh. Dia perlahan mendekat dan mencoba sedikit demi sedikit. Itu sangat panas, sangat panas. Kincuan hampir membuangnya. Saat Kincuan meraih batu sinar matahari, rasanya seperti jiwanya tersulut. Dia secara naluria ingin melepaskan tetapi Kincuan menahannya. Tapi itu sangat tidak nyaman. Dia bahkan merasa lengannya bukan miliknya lagi. Tepat pada saat itu, benih api yin yang dan sembilan benih api bumi neraka menyerbu dan melilit batu sinar matahari. Ya, energi murni dari Sunlight Stoney memasuki tubuh Kincuan. Seketika, dia merasa seperti meridiannya terkoyak. Tiba-tiba, Kincuan merasa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia benar-benar ingin membuangnya. Itu terlalu menyakitkan. Tapi Kincuan bukanlah seseorang yang suka mundur. Dia mengertakkan gigi dan mengendalikan tubuhnya. Dia harus menanggungnya. Jika kemauannya tidak cukup kuat, dia akan pingsan. Kincuan tahu bahwa dia harus menanggungnya. Jika dia menyerap batu sinar matahari agung, manfaat yang akan dia dapatkan akan sangat besar. Sangat mungkin benih api yin yang miliknya, yang sudah lama tidak menembus, akan membuat terobosan. Memikirkannya saja membuat Kincuan merasa sedikit antisipasi. 1526 Itu benar-benar rasa sakit yang tak tertahankan, perasaan yang lebih buruk dari kematian. Namun, tidak ada waktu untuk kalah. Kincuan merasa selama dia tidak langsung dibakar, masih ada harapan. Dia harus menangkap kesempatan ini. Begitu dia berhasil, basis kultifasinya akan meningkat pesat. Secara khusus, benih api yin yang selalu menjadi kartu truf. Jika dia bisa membuat terobosan, itu akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Kincuan merasa bahwa dia bukan lagi dirinya sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan tekadnya untuk bertahan. Nyatanya, Kincuan merasa bahwa dia mengambil terlalu banyak risiko. Karena saat ini, dia merasa sangat sulit untuk melepaskannya. Untungnya, Kincuan telah membuka tiga life profound entrances, jadi dia memiliki satu setengah nyawa lagi. Namun, ini tidak berarti dia bisa melewatinya dengan aman. Jika Sun Brightstone terlalu keras dan kuat, bahkan mungkin satu setengah nyawa tambahan tidak akan berguna. Tidak ada jalan keluar lain. Kincuan hanya bisa menggertakan giginya dan bertahan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya. Diagram Yin Yang. Dao segala sesuatu bangkit. Kekuatan hidupnya perlahan memperbaiki tubuhnya, tetapi kerusakan pada tubuhnya terus berlanjut. Benih api Yin Yang dan sembilan benih api dunia bawah dengan gila-gilaan menyerap energi batu sinar matahari. Namun, sebagian besar adalah benih api Yin Yang. Benih api sembilan dunia bawah tidak cocok untuk batu sinar matahari, jadi jumlah energi yang bisa diserapnya terbatas. Benih api Yin Yang sangat cocok. Dengan cepat dan rakus menyerap energi Sunlight Stoney. Pada saat yang sama, energi batu sinar matahari terlihat berkurang sedikit demi sedikit. Ini memberi Kincuan harapan. Dia juga memiliki kepercayaan diri untuk bertahan. Dia merasa peluang keberhasilannya sangat tinggi. Kincuan merasa seolah-olah tubuhnya akan terbakar. Dia bahkan merasa organ dalamnya mulai menderita luka ringan. Seiring waktu berlalu, luka-luka itu perlahan memburuk. Dan ini hanya karena tubuh Kincuan cukup kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama menjadi abu. Ledakan. Itu bukan terobosan. Kincuan merasa seolah-olah lima jeroan dan enam ususnya terbakar. Pada saat itu, dia merasa sedikit pusing saat dia batuk darah. Diagram Yin Yang dan Dao segala ciptaan tidak lagi cukup untuk menyembuhkan lukanya. Saat ini, Kincuan sudah panik. Ini benar-benar terlalu berisiko. Saat itu, dia terlalu bersemangat saat melihat Sun Bright Stoney. Terlebih lagi, ketika dia melihat bahwa Sun Bright Stoney dapat ditingkatkan menjadi advanced flame seed, dia juga terlalu percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Namun, dia masih meremehkan teror dari Sun Bright Stoney. Sua. Tepat ketika lima jeroan dan enam usus Kincuan terluka sampai batas tertentu, salah satu pintu masuk kehidupannya yang dalam memancarkan lingkaran cahaya yang cerah. Kekuatan hidup yang kuat melonjak ke tubuh Kincuan dan menyembuhkan lukanya dalam sekejap. Rasa sakit dari sebelumnya benar-benar hilang dan tubuhnya terasa seperti bermandikan angin musim semi. Seolah-olah dia telah pergi dari neraka ke surga. Setelah pulih, Kincuan menghela nafas lega, karena sekarang dia hampir yakin dia akan berhasil. Ini karena hanya ada kurang dari sepertiga energi batu Sun Bright yang tersisa. Satu jam kemudian. Pa. Benih api yin yang menyala, dan tubuh Kincuan tumbuh jauh lebih kuat. Dia menerobos. Benih api yin yang telah menembus. Tingkat tujuh. Ledakan. Pada saat yang sama, kekuatan Kincuan juga telah menembus. Alam maha kuasa lingkaran besar, dan dia hampir mencapai alam maha kuasa lingkaran besar. Dengan terobosan benih api yin yang, Kincuan segera merasakan aura dingin muncul di tubuhnya. Ini adalah yin dari benih api yin yang setelah terobosan. Yin dan yang dengan cepat seimbang, dan lukanya sembuh. Seluruh tubuhnya langsung memasuki kondisi prima. Benih api yin yang di level tujuh adalah lompatan besar dibandingkan sebelumnya. Level tujuh dianggap telah melangkah ke alam lanjutan. Tiga tingkat pertama adalah alam rendah, tingkat empat hingga tingkat enam adalah alam menengah, dan tingkat tujuh dianggap telah melangkah ke alam lanjutan. Perbedaannya tidak terbayangkan. Baru sekarang Kincuan menyadari perbedaan besar antara benih api tingkat tujuh, terutama benih api yin yang. Kekuatannya sangat menakutkan bahkan Kincuan tidak bisa membayangkannya. Lagi pula, benih api yin yang sendiri sangat menakutkan. Sekarang setelah mencapai level tujuh, dan ada juga daubesar yin yang dan diagram yin yang di alam persatuan surga dan manusia, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Melihat ke belakang, dia melihat Ye King Cheng menatapnya tidak jauh. Melihat tatapan khawatir di matanya, hati Kincuan menghangat. Sosoknya melintas, dan dia muncul di sampingnya. Saat ini, hujan meteor di luar sudah berhenti. Keduanya menunggangi naga hitam dan berkeliling di laut yang tidak dianggap dalam. Kincuan duduk bersila di punggung naga hitam, sementara Ye King Cheng duduk di pelukannya. Tangannya melingkari leher Kincuan, dan kepalanya bersandar di bahu Kincuan. Dahinya menempel di sisi wajah Kincuan. Aroma yang samar, sosok yang sangat indah. Kamu tidak jujur, Ye King Cheng berkata dengan lembut dengan wajah merah. Jika kita berpelukan seperti ini, jujur saja, bagaimana kita akan punya bayi di masa depan? Kata Kincuan sambil tersenyum. Ye King Cheng tersipu, aku tidak akan punya bayi bersamamu, orang jahat. Ah, kalau bukan denganku, lalu siapa? Kincuan cemas. Anda bajingan. Kalau begitu, apakah kamu ingin punya bajingan kecil? Kata Kincuan sambil tersenyum. Setelah kembali, Kincuan ragu apakah dia harus mencoba menggunakan buah merah seribu tahun. Dia tidak tahu apakah itu bisa membantunya menerobos ke tahap setengah langit setengah langkah. Kincuan sekarang adalah yang maha kuasa yang disempurnakan, hanya sedikit jauh dari yang maha kuasa yang disempurnakan. Pada prinsipnya, dia bisa mencapai tahap setengah langkah setengah langkah setengah langit. Namun, kemungkinan kecelakaan tidak kecil, jadi Kincuan ragu-ragu. Jika dia adalah maha kuasa yang sempurna, Kincuan tidak akan ragu untuk menggunakan buah merah seribu tahun. Hmm. Mata Kincuan berbinar, dan dia memutuskan untuk mencoba menggunakan buah merah seribu tahun untuk memurnikan pil. Setelah memikirkannya, Kincuan melakukannya, dan dia menambahkan banyak bahan berharga. Tingkat keberhasilan Kincuan dalam memurnikan pil pada dasarnya sangat rendah, tetapi kali ini situasinya istimewa. Karena dia hanya memurnikan satu, biasanya dia bisa memurnikan sepuluh, jadi pil itu mudah meledak. Yang perlu dilakukan Kincuan sekarang adalah mengontrol jumlah pil, semakin sedikit semakin baik. Ding! Pil berhasil disempurnakan. Kincuan membuka chaos furnace, dan ada dua pil di dalamnya. Meskipun Kincuan mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, pada akhirnya dia tidak punya pilihan. Dia membelah satu menjadi dua, dan jika itu satu, itu akan meledak dan berubah menjadi bubuk. Dua pil, masing-masing setara dengan buah merah lima ribu tahun. Setelah memikirkannya, Kincuan merasa masih bisa menerobos. Paling buruk, dia tidak akan bisa menerobos, dan dia akan mencapai puncak yang maha kuasa yang sempurna. Jika dia tidak bisa, dia harus bekerja keras untuk menerobos. Hanya ada sedikit peluang dalam hidup, jadi akan lebih baik jika dia bisa menerobos sekali. Jika dia tidak melakukannya, itu hanya akan membuang-buang waktu. Kincuan memberitahu Ye Kinceng sebelum mengasingkan diri. Dia menemukan tempat yang bagus, mengatur formasi, dan melepaskan binatang buas. Kincuan tidak meminum pil untuk segera menerobos. Sebaliknya, dia perlahan memurnikan tubuhnya, menyesuaikan suasana hatinya, dan bahkan pergi keluar untuk melihat pemandangan setiap hari, dan mengamati kehidupan beberapa binatang buas. Seolah-olah dia lupa untuk menerobos. Tanpa sadar, sepuluh hari telah berlalu. 1527 Seolah-olah dia lupa untuk menerobos. Tanpa sadar, sepuluh hari telah berlalu. Kincuan sedang berbaring di rumput. Di sampingnya ada seekor rusa kecil yang tingginya hanya satu kaki. Itu sangat cantik, dan sulit untuk melahirkannya. Kincuan secara kebetulan menemukannya, jadi dia mengulurkan tangan untuk membantunya. Dia tidak menyangka anak kecil itu begitu cerdas dan tidak takut pada Kincuan sama sekali. Itu akan datang ke Kincuan setiap hari setelah penuh. Ketika Kincuan bebas, dia akan menggunakan energi untuk membantunya menyesuaikan tubuhnya. Dia bahkan akan memberinya beberapa pil yang cocok untuk itu. Aura alami Kincuan juga menarik bagi hewan, terutama yang baru lahir. Anak rusa berusia sepuluh hari itu sangat lucu dan mengemaskan. Sayang sekali Kincuan akan pergi. Sekarang setelah dia tenang dan berbagai kemampuannya berada di puncaknya, dia telah menemukan hubungannya. Sebenarnya, dia telah menemukannya sepuluh hari yang lalu. Hanya saja rusa itu mengalami kelahiran yang sulit dan Kincuan membantunya. Teman kecil itu mengikuti auranya dan menemukan Kincuan. Pada saat itu, itu adalah alam, atau lebih tepatnya, perasaan yang luar biasa. Keajaiban hidup, kekuatan hidup, sentuhan hidup membuat Kincuan merasa sangat damai. Untuk membayar rusa, Kincuan tinggal di sini selama sepuluh hari lagi dan membantunya. Akan lebih mudah baginya untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini. Rusa itu membentangkan keempat kakinya yang kecil dan mengikuti Kincuan, menolak untuk pergi. Kincuan berhenti dan berjongkok. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Dia sepertinya mengerti sesuatu dan tidak mengejar Kincuan lagi. Dia menyaksikan Kincuan menghilang. Sebenarnya, Kincuan sangat ingin mengembalikannya tetapi ini adalah rumahnya. Itu hanya bisa tumbuh lebih baik di sini. Itu juga memiliki ibu dan keluarga besar. Itu adalah hari berikutnya ketika dia kembali ke tempat dia mengatur formasi. Kincuan tidak ragu untuk memikirkan apapun dan langsung memasuki arrai. Kemudian, dia menelan pil buah merah. Dia mulai menggunakan teknik kekuatan seratus naga. Teknik kekuatan surgawi seratus naga juga telah mencapai titik penting. Menggunakan pil buah merah kali ini sebenarnya mendorong teknik kekuatan surgawi seratus naga ke depan. Jika dia bisa membuat terobosan dalam teknik kekuatan ilahi seratus naga, dia akan mencapai tahap setengah langit setengah langkah. Jika dia tidak bisa, dia hanya bisa menembus tahap lingkaran penuh penggarap yang maha kuasa. Teknik kekuatan surgawi seratus naga Kincuan berada di puncak tahap ketiga. Ini juga alasan mengapa Kincuan merasa bahwa dia bisa menerobos ke tahap setengah langit setengah langkah. Jika dia bisa menembus ke tahap keempat dari keterampilan kekuatan ilahi seratus naga, itu akan menjadi peningkatan besar. Dalam hal ini, dia pasti bisa menembus ke tahap setengah celestial setengah langkah. Aura kekerasan bangkit dari tubuhnya, berguling seperti naga. Meminjam energi pil buah merah, dia memulai terobosannya. Hanya dalam seperempat jam, dia telah menembus alam puncak maha kuasa. Dia hanya sedikit lagi mencapai alam maha kuasa, jadi terobosan ini sangat mudah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan di dalam tubuh Kincuan, ada puluhan naga yang berlari kencang. Di sisi lain, ada gerbang naga langit yang sangat kokoh. Tempat ini benar-benar tertutup. Jika dia ingin pergi, dia harus menerobos gerbang naga. Bang-bang. Tiga puluh naga terus bergegas menuju gerbang naga besar, membawa serta aura yang menggetarkan surga. Namun, gerbang naga besar itu tidak bergerak sama sekali. Ini adalah proses penempaan dan peningkatan. Setiap kali tiga puluh naga menyerang gerbang naga, mereka akan meningkat sedikit. Lagi dan lagi. Kincuan tidak tahu berapa kali dia melakukan ini. Saat ini, tiga puluh naga telah tumbuh jauh lebih kuat, dan mereka terlihat lebih kuat. Kincuan merasa sudah waktunya, dan dia langsung memobilisasi benih api yinyang. Pada saat ini, benih api yinyang seperti naga api. Yin yang grit dao menjadi satu dengan surga dan manusia, dan resonansi dari sembilan naga ilahi. Ledakan. Gerbang naga besar itu sedikit bergetar. Kincuan tersenyum. Aku tidak takut kamu bergerak. Aku takut kamu tidak bergerak. Selama Anda bergerak, Anda pasti akan menerobos. Kincuan meningkatkan kekuatan naga api yinyang. Gerbang naga racun yang besar mulai bergetar, dan kekuatan tiga puluh naga semakin kuat. Boom! Ledakan besar terdengar, dan gerbang naga runtuh, hancur dan menghilang. Keterampilan kekuatan ilahi seratus naga telah menembus. Keterampilan kekuatan ilahi seratus naga telah mencapai tahap keempat. Pada saat yang sama, gelombang energi esensi langit dan bumi yang menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya. Dia menerobos. Setengah langkah setengah alam abadi. Kincuan sedikit bersemangat saat dia merasakan kekuatan tubuhnya. Energi esensi langit dan bumi semacam itu, energi esensi paling murni melonjak ke dalam tubuhnya, dan berubah menjadi ki benar, ki naga ilahi, ki buddha ilahi, dan ki suci. Mereka terintegrasi ke dalam tubuh Kincuan, ke dalam anggota tubuhnya, ke dalam organnya, ke dalam dantiannya, dan ke dalam lautan kesadarannya. Perasaan ini terlalu indah. Kekuatan semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini hanya setengah langkah setengah alam abadi. Bagaimana rasanya menerobos ke alam setengah abadi? Kincuan tersenyum saat dia keluar dari mantra. Kesuksesan. Selama dia menerobos ke setengah langkah alam setengah abadi, dia tidak akan jauh dari mencapai alam setengah abadi. Paling lama setengah tahun, paling tidak dua bulan. Setengah langkah setengah alam abadi. Kincuan memanggil binatang buasnya. Setengah langkah setengah alam abadi. Blood Emperor Bond adalah yang terkuat, mencapai tahap kedua dari Half Step Half Immortal Realm. Ki mengamuk yang melonjak itu adalah Blood Ki, tetapi karena dia memiliki Seven Treasure Spirit Pearl, Blood Ki tidak terlalu berat. Itu bahkan mengimbangi balai full Ki dari Seven Spirit Pearl. Binatang buas dan bayi naga miliknya sekarang berada di alam setengah abadi. Terutama bayi naga, itu sangat kuat sehingga sedikit berlebihan. Namun, ia tetap terlihat cubi dan mengemaskan. Matanya yang besar seperti kristal, dan mencicit seperti anak kecil yang lucu. Ketika melihat Kincuan, ia tergantung di Kincuan seperti beruang koala. Selain itu, setelah bayi naga menerobos ke alam setengah abadi, ia memperoleh kemampuan lain. Lima elemen serangan naga ilahi. Kincuan bahkan tidak tahu seberapa kuat kemampuan ini. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat itu. Menggelengkan kepalanya, Kincuan tidak peduli lagi. Lagi pula, memiliki kemampuan lain jelas bukan hal yang buruk. Juga, mungkinkah makhluk kecil ini benar-benar keturunan naga ilahi. Tubuh naga dewa lima elemen, serangan naga dewa lima elemen. Sekarang, dia bisa yakin akan satu hal. Bahkan jika bayi naga itu bukan naga ilahi, ia harus memiliki garis keturunan naga ilahi. Singkatnya, itu pasti sangat kuat, jauh lebih kuat dari klan naga biasa. Kincuan menghela nafas. Sekarang, dia benar-benar jauh lebih nyaman. Setelah beberapa hari lagi, ketika dia memasuki alam setengah abadi, dia benar-benar tidak perlu takut pada siapapun lagi. Sudah beberapa hari kemudian dia kembali ke Wargat Temple. Mata Ye Kinceng berbinar saat melihat Kincuan. Kamu menerobos. Kincuan mengangguk. Iya, apakah ada yang terjadi di Wargat Temple? Tidak, tapi saudari sue mengatakan bahwa keluarga kerajaan tampaknya telah bergerak, kata Ye Kinceng setelah berpikir sejenak. Kincuan memikirkan puyang rilem lord dan putra mahkota naga emas yang misterius. Kincuan tahu bahwa beberapa hal akan datang, dan sudah waktunya. Namun, Kincuan sangat ingin tahu bagaimana pihak lain akan datang. Menstabilkan kekuatannya dan mengolah pikirannya, Kincuan sangat menganggur sekarang. Dia akan berkultivasi setiap pagi, dan di sisa waktu, dia bahkan akan membaca, menulis, dan menggambar. Gambar Kincuan sangat bagus, dan dia bisa menggambar persona. Menggambar kulit, menggambar tulang, dan menggambar persona. 1528. Ranah lukisan Kincuan saat ini bisa dikatakan sangat-sangat tinggi. Melukis lebih menyenangkan bagi Kincuan untuk mengolah suasana hatinya. Meski ada orang yang menggunakan lukisan untuk memasuki dao. Ada tiga ribu tau besar yang mengarah ke surga, tetapi Kincuan tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan lukisan untuk memasuki dao. Kincuan melukis Ye King Cheng. Ye King Cheng menyaksikan dari samping. Kincuan mengandalkan gambaran sosoknya di benaknya, dari pertama kali mereka bertemu, pertama kali dia memperlakukannya, ekspresinya, dan kemudian kedua kalinya mereka bertemu, terutama ekspresinya yang hati-hati. Dia dilukis dengan sangat baik dan sangat imut. Seseorang tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Kincuan memiliki senyum di wajahnya saat dia melukis satu per satu. Seolah-olah orang yang sebenarnya berdiri di depannya. Lagipula, dia sudah mencapai ranah persona lukisan. Satu demi satu, dia melukis sampai kepercayaan diri dan keanggunan Ye King Cheng saat ini di depan Kincuan. Dia menunjukkan perubahan ekspresinya dari awal hingga sekarang. Kincuan sangat puas melihatnya. Ye King Cheng sangat tersentuh dan sangat bahagia. Juga, Kincuan bisa melukis dengan sangat baik. Dia menggambar dengan sangat jelas dari saat mereka mengenal satu sama lain hingga saat ini, hingga ke setiap detail dan ekspresi. Ketika Kincuan berhenti, dia tidak menyangka bahwa dia telah melukis hampir sepanjang hari. Dia tidak tahu kapan Ye King Cheng datang dan hanya menonton sepanjang hari. Ketika dia bertemu dengan tatapan Ye King Cheng, Kincuan sedikit gemetar. Tatapan Ye King Cheng bisa membunuh dengan lembut. Itu adalah tatapan yang sulit dilihat beberapa kali dalam hidup seseorang. Kincuan benar-benar tidak menyangka tatapan seseorang begitu lembut. Dia memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, Lihat, apakah lukisan suamiku bagus? Bagus. Ye King Cheng tidak membantah keunggulan verbal Kincuan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dia hanya mengucapkan kata, Baik, dengan kekuatan besar. Sekarang aku menyadari bahwa Kincang kita sebenarnya sangat imut. Lihat, bukankah ini terlihat seperti kelinci yang ketakutan? Kincuan tersenyum dan menunjuk ke salah satu lukisan. Kincuan, kamu sangat baik, kata Ye King Cheng lembut. Dia terus melihat lukisan-lukisan ini, Matanya enggan untuk meninggalkannya. Lalu bagaimana kamu akan menghadiahiku? Kincuan tertawa. Memerah, Ye King Cheng berjingkat dan mencium pipi Kincuan. Meskipun mereka telah berciuman berkali-kali, Ini adalah pertama kalinya Ye King Cheng mengambil inisiatif. Perasaan ini berbeda, sangat berbeda. Aku ingin lukisan-lukisan ini. Ye King Cheng memeluk lengan Kincuan dan berkata, Aku milikmu sepenuhnya. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Kincuan tertawa. Mengganggu, Ye King Cheng tersenyum dan mulai dengan hati-hati menyingkirkan lukisan-lukisan ini. Kincuan, sebaliknya, membantunya membingkainya. Wu Kingswe masuk saat ini dan sangat iri. Terkadang, hati seorang gadis bisa tergerak secara tidak sengaja. Pada saat ini, Wu Kingswe sangat iri pada Ye King Cheng. Lukisan-lukisan ini sangat indah dan dapat disimpan seumur hidup. Itu adalah harta yang tak ternilai bagi seseorang atau wanita, terutama jika dilukis oleh pria yang mereka cintai. Ye King Cheng menyimpannya dengan hati-hati. Pada saat ini, Kincuan tersenyum, Bibi Sue, apakah ada masalah? Tidak bisakah aku datang untuk menemukanmu jika tidak ada apa-apa? Wu Kingswe mendengus. Kincuan sudah terbiasa. Lagi pula, Bibi Sue adalah seorang wanita dan normal baginya untuk sedikit marah. Namun, Kincuan masih sangat menghormatinya. Tentu saja, tentu saja. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya saja. Kata Kincuan dengan senyum serakah. Wu Kingswe tidak marah. Orang ini benar-benar tak tahu malu. Kincuan, putra mahkota naga emas kekaisaran Beiji yang mungkin mengincarmu. Berhati-hatilah, Wu Kingswe berkata. Kincuan telah mengharapkan ini, jadi dia tidak terkejut. Cukup sulit baginya untuk menyeretnya sampai sekarang. Kincuan bahkan merasa seperti tercekik. Tidak apa-apa, orang-orang ini bukan ancaman. Kata Kincuan. Kincuan, jangan remehkan putra mahkota naga emas. Meskipun dia dari generasi yang lebih muda, dikatakan bahwa ada iblis di dalam tubuhnya. Itu sangat kuat, kata Wu Kingswe. Setan, Kincuan tertegun. Aku tidak begitu yakin, tapi aku mendapatkannya dari saluran khusus. Itu adalah makhluk iblis pendampingnya. Dikatakan sebagai jiwa naga iblis. Ini sangat menakutkan, kata Wu Kingswe dengan serius. Kincuan tidak memperhatikannya dengan baik sebelumnya. Ketika dia melihatnya lagi, dia harus menggunakan Golden Divine Eye untuk melihat makhluk iblis macam apa itu. Kincuan masih sangat penasaran dengan iblis di tubuh putra mahkota naga emas. Dia ingin tahu makhluk iblis atau setan macam apa itu. Apa yang mereka lakukan? Kincuan bertanya. Pertukaran seni bela diri kekaisaran Bei Jiang akan segera dimulai. Mereka harus melakukan sesuatu selama pertukaran seni bela diri ini, kata Wu Kingswe. Apakah kita harus berpartisipasi? Kincuan bertanya. Iya, Wu Kingswe berkata. Kapan? Kincuan bertanya. Masih ada setengah bulan lagi. Ceritakan tentang pertukaran seni bela diri kekaisaran Bei Jiang. Kata Kincuan. Wu Kingswe mengangguk. Ini adalah pertukaran seni bela diri terbesar dari kekaisaran Bei Jiang. Itu terjadi setiap tiga tahun sekali. Semua kota kelas satu akan berpartisipasi. Sumber daya akan didistribusikan sesuai dengan peringkat kompetisi. Pertukaran seni bela diri kekaisaran Bei Jiang yang terjadi setiap tiga tahun sekali akan diadakan dalam setengah bulan. Tampaknya pihak lain ingin menguji kekuatannya selama pertukaran seni bela diri ini. Nyatanya, Kincuan juga ingin mengetahui kekuatan mereka. Untungnya, Kincuan berada di tahap setengah surgawi. Binatang iblis dan binatang harta miliknya semuanya berada di tahap setengah surgawi. Dia bisa mengatakan bahwa dia adalah bistamer dalam pertarungan satu lawan satu. Dia tidak perlu khawatir tentang pertarungan kelompok. Meski masih tersisa setengah bulan, Kincuan sangat ingin pergi ke ibu kota. Wu Kingswe berkata, mereka bisa pergi ke sana sekarang. Bahkan, banyak orang akan pergi ke sana terlebih dahulu. Banyak orang bahkan akan pergi ke sana sebulan sebelumnya. Kali ini, ada 15 orang dari Warlord Temple yang akan berpartisipasi dalam pertukaran seni bela diri, termasuk Kincuan dan kedua wanita tersebut. Susunan teleportasi Setelah datang ke ibu kota sekali, Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga kerajaan. Kemunculan Warlord Temple dengan cepat menyebar ke telinga semua pasukan. Beberapa orang tidak bahagia, dan beberapa orang akan mencoba mengjilat mereka. Ini terjadi beberapa kali berturut-turut, dan semua orang bisa melihat kekuatan kuil dewa perang. Namun, Kincuan tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini. Melihat bahwa dia dapat menolak Allah hukum, mereka datang untuk menjilatnya, mengatakan bahwa mereka dapat saling membantu. Orang-orang ini tidak mau mengambil risiko. Secara alami, Kincuan tidak akan memberi mereka manfaat apapun. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Kincuan tidak takut menyinggung orang, jadi dia benar-benar menyinggung beberapa orang. Kincuan dan Ye King Cheng pergi berbelanja. Di Istana Kekaisaran, sekelompok orang masih mendiskusikan sesuatu. Ku dengar Kincuan telah tiba di ibu kota. Bukankah seharusnya kita mengundangnya untuk minum teh? Pangeran Naga Emas tersenyum. Tidak baik memiliki konflik sekarang. Kata adik laki-laki Pangeran Naga Emas. Tidak akan ada konflik. Jangan khawatir, ayo pergi bersama. Pangeran Naga Emas berkata dan memimpin jalan. Kincuan dan Ye King Cheng dengan senang hati berbelanja. Kincuan melihat ke belakang. Apa yang dilihatnya membuat Kincuan menyipitkan matanya. Pangeran Naga Emas dan kelompoknya berjalan sambil tersenyum. Sepertinya mereka ada di sini untuknya. 1529 Kincuan memandang dengan rasa ingin tahu memikirkan iblis di tubuh putra mahkota Naga Emas. Kincuan benar-benar melihatnya ketika dia melihatnya. Dia sangat terkejut. Kincuan memiliki sembilan posisi Naga Ilahi di tubuhnya, dan putra mahkota Naga Emas juga memiliki keberadaan yang serupa. Namun, itu adalah bintang tujuh Naga Iblis. Efeknya mirip dengan sembilan posisi Naga Ilahi Kincuan, tetapi Kincuan dapat melihat bahwa itu jauh lebih lemah daripada sembilan posisi Naga Ilahi. Tetapi bahkan jika itu sedikit kurang, tujuh bintang Naga Iblis masih sangat menakutkan. Terutama jika dipasangkan dengan fisiknya dan beberapa kemampuan lainnya, itu akan memungkinkannya mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Misalnya, sembilan Naga Ilahi Kincuan memiliki kemampuan amplifikasi yang kuat terhadap teknik kekuatan surgawi seratus Naga, anggur Naga Emas, cakar Naga Ilahi Fajra, dan sebagainya. Dengan cara ini, Putra Mahkota Naga Emas sebenarnya tidak memiliki iblis di tubuhnya. Beberapa hal sering dibesar-besarkan. Putra Mahkota Naga Emas dan yang lainnya berhenti di dekat Kincuan dan saling memandang. Harus dikatakan bahwa Putra Mahkota Naga Emas memberi Kincuan banyak tekanan. Pria ini benar-benar tidak sederhana. Dia bahkan lebih kuat dari Changlan. Ia lahir dengan penampilan seorang kaisar, tubuh seorang kaisar, dan memiliki banyak kesempatan lainnya. Kalau tidak, Raja yang ditinggalkan seperti Puyang Rilem Lord tidak akan tunduk padanya. Lang Jing Feng dan kakak senior Yue tidak mudah dihadapi. Sekarang setelah mereka tunduk pada Putra Mahkota Naga Emas, itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa kuat Putra Mahkota Naga Emas itu. Putra Mahkota Naga Emas tersenyum dan berkata, Apakah kamu ingin minum? Kincuan memikirkannya dan mengangguk. Oke. Kincuan tidak terlalu membenci orang-orang ini. Misalnya, kakak senior Yue. Kincuan tidak menderita kerugian apapun, tetapi kakak senior Yue menjadi banci dan kasim. Kincuan merasa bahwa dia berhutang budi kepada penguasa alam Puyang, tetapi penguasa alam Puyang membalas kebaikannya dengan rasa tidak berterima kasih. Namun, Kincuan tidak mengambil hati. Adapun Lang Jing Feng, itu hanya sebuah kompetisi. Itu hanya masalah perkemahan. Ini juga pertama kalinya dia berbicara dengan Putra Mahkota Naga Emas. Namun, ada beberapa vaksi yang tidak bisa diputuskan tanpa pertemuan. Kincuan dan Yue Qing Cheng membentuk kelompok beranggotakan empat orang. Enam dari mereka memesan seluruh lantai restoran terdekat. Pemilik restoran sangat menghormati Putra Mahkota Naga Emas. Kincuan tersenyum pada Puyang Rilem Lord, Lang Jing Feng, dan Senior Broter Le. Kakak senior Yue paling membenci Kincuan. Lagi pula, dia tidak bisa menjadi laki-laki sekarang karena Kincuan. Kincuan, salah satu dari kita pasti akan jatuh. Suara kakak senior Yue sangat feminin dan dingin. Aku juga berpikir begitu, kata Kincuan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa sombong, kata kakak senior Yue dengan gigi terkatuk. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu, Kincuan menatap kakak senior Yue dan berkata dengan jelas. Kamu, sangat bagus. Ayo, mari bertarung sampai mati. Kakak senior Yue berdiri. Duduk, duduklah, kata Putra Mahkota Naga Emas dengan lembut. Kakak senior Yue duduk dengan enggan. Kincuan menatap mereka sambil tersenyum. Dia sangat acuh tak acuh. Jangan bicarakan ini hari ini. Pertukaran seni bela diri akan segera dimulai. Ketika saatnya tiba, semua orang dapat bertukar pikiran di panggung bela diri, kata Putra Mahkota Naga Emas sambil tersenyum. Aku ingin tahu apakah kamu akan melakukan sesuatu yang tercelah di panggung bela diri kali ini. Kincuan tersenyum pada Putra Mahkota Naga Emas. Haha, Tuan Kin, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Putra Mahkota Naga Emas tersenyum dengan tenang. Dia secara alami tidak akan mengakuinya. Tidak apa-apa jika dia melakukannya, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Kincuan tidak ingin pihak lain mengakuinya. Dia hanya ingin memberi tahu pihak lain bahwa dia tahu. Dia hanya tidak ingin membungkuk ke level mereka. Rencana apa yang Anda miliki untuk masa depan, Tuan Kin? Tanya Putra Mahkota Naga Emas sambil tersenyum. Di sebelah mereka, seorang pelayan cantik menuangkan anggur untuk mereka. Apa yang pangeran Naga Emas rencanakan? Tanya Kincuan. Rencanaku saat ini adalah membuat kekaisaran perbatasan utara lebih kuat, kata Putra Mahkota Naga Emas. Kincuan tahu bahwa pihak lain mengungkapkan beberapa informasi kepadanya. Misalnya, dia ingin mengendalikan kerajaan perbatasan utara di masa depan dan menyatukannya. Kekaisaran perbatasan utara saat ini sangat tersebar. Putra Mahkota Naga Emas memandang Kincuan. Saya hanya ingin Kuil Dewa Perang menjadi lebih kuat. Kuil Dewa Perang adalah kekuatan yang benar, berbeda dari kekuatan lain, kata Kincuan. Putra Mahkota Naga Emas tidak berbicara. Dia secara alami tahu bahwa prinsip warga temple memang berbeda. Namun, tidak ada yang namanya baik atau buruk dalam hal kekuatan. Baik atau buruk hanya diterapkan pada kekuatan tertentu. Jika mereka berada di pihak yang berlawanan, mereka secara alami akan merasa bahwa pihak lain itu jahat. Tidak ada yang namanya baik atau buruk. Satu-satunya hal yang penting adalah apakah hubungan antara kedua pihak bermusuhan. Tidak peduli seberapa baik Anda, jika Anda cukup kuat, Anda secara alami tidak akan membiarkan kekuatan yang lebih lemah mengganggu sekte Anda sendiri. Ini adalah martabat yang kuat. Dengan begitu, Anda akan menjadi eksistensi Transcendent. Nyatanya, hal yang paling tabu bagi keluarga kerajaan adalah memiliki terlalu banyak keberadaan Transcendent di wilayah mereka. Ini akan membuat mereka sangat tidak nyaman. Mereka selalu merasa posisi mereka tidak stabil dan mereka bisa kehilangan segalanya kapan saja. Kedua belah pihak saling menguji secara sengaja atau tidak sengaja. Apakah Putra Mahkota Naga Emas akan tinggal di sini selama sisa hidupnya? Tanya Kincuan sambil tersenyum. Putra Mahkota Naga Emas tertegun. Padahal, dia sendiri tidak tahu. Namun, kebanyakan orang akan tinggal di satu tempat selama sisa hidup mereka. Sangat sulit untuk melompat keluar. Putra Mahkota Naga Emas terlihat kuat sekarang, tapi dia masih belum cukup kuat untuk melompat keluar. Dia telah memikirkannya sebelumnya, tetapi dia merasa lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Jika memungkinkan, dia akan melompat keluar dan pergi ke dunia yang lebih luas dan megah. Bahkan jika dia tidak bisa, dia setidaknya akan menjadi penguasa di sini, berdiri paling atas dan menguasai suatu wilayah. Putra Mahkota Naga Emas memikirkan kekuatan besar di dunia ini. Bahkan jarak mereka masih cukup jauh, jadi dia menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tidak ada yang bisa tahu. Standarmu terlalu rendah, kata Kincuan acuh tak acuh. Putra Mahkota Naga Emas tertegun. Lalu dia tersenyum dan menatap Kincuan. Kamu tidak perlu menekanku seperti ini. Aku tidak mudah dikendalikan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu merasa bisa melompat keluar dari dunia ini? Kincuan tersenyum dan tidak berbicara. Kamu cukup ambisius. Putra Mahkota Naga Emas mengetahui jawaban dari senyuman Kincuan. Ye Kinceng tidak berbicara. Dia duduk diam di samping tanpa makan atau minum. Putra Mahkota Naga Emas menyapa Ye Kinceng. Wanita ini sangat cantik. Dia adalah wanita tercantuk yang pernah dilihatnya. Dia juga tahu bahwa naga hitam itu adalah dia. Putra Mahkota Naga Emas bahkan berpikir bahwa menikahi wanita seperti itu adalah hal yang paling indah. Dia cantik dan kuat. Dia bisa mendapatkan kecantikan tiada taraf dan juga mendapatkan bantuannya. Itu benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu atau lebih. Namun, Ye Kinceng tidak pernah menatap matanya. Dia merasa dia tampan, dan tidak perlu menyebutkan status dan kekuatannya. Biasanya, semua wanita akan sangat sopan padanya. Bahkan ada banyak wanita yang ingin menjadi wanitanya. Namun, wanita ini sama sekali tidak peduli padanya. Pria semua memiliki keinginan untuk menantang dan menaklukkan, terutama pria yang luar biasa, terlebih lagi. 1530 Pria memiliki keinginan untuk menaklukkan dan menantang, terutama pria yang luar biasa dan berkuasa. Kincuan memandang Pangeran Naga Emas dan melihat jejaknya. Dia memberinya senyum menghina. Sebaiknya kamu simpan pikiranmu untuk dirimu sendiri. Kalau tidak, aku akan membuatmu sama seperti dia. Dengan itu, Kincuan menatap kakak senior Yue. Pangeran Naga Emas tidak marah. Dia sangat tenang dan tersenyum pada Kincuan. Jika kamu memiliki kemampuan, tentu saja kamu bisa. Keindahan seindah batu giyok, ini adalah kompetisi yang adil. Apakah kamu sudah gila? Hubungi istrimu. Kita akan bertanding bersama. Oke. Kincuan tersenyum. Pangeran Naga Emas tertegun. Dia belum menjadi istrimu. Katanya acuh tak acuh. Jangan bilang aku tidak memberitahumu. Jika kamu berani memikirkannya, aku akan menjadikanmu seorang Kasim. Kincuan tersenyum dan berdiri. Tubuh kakak senior Yue gemetar. Dia tidak bisa mendengar kata, Kasim, juga tidak bisa melihat keindahan. Dia tidak bisa mendengar topik memperebutkan wanita. Ye Qingcheng juga berdiri dan pergi bersama Kincuan. Setelah Kincuan pergi, ekspresi pangeran Naga Emas sangat jelek. Kincuan terlalu sombong, kata Lang Jingfeng. Dia tidak mengatakan apa-apa dari awal sampai akhir. Tuan Alam Puyang juga tidak mengatakan apa-apa. Hanya kakak senior Yue yang berbicara, tapi dia juga yang paling tidak nyaman. Hatinya terbakar. Jika Kincuan tidak mati, dia tidak akan bisa melampiaskan kebenciannya. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Pertukaran seni bela diri akan menjadi hari kematiannya, kata Puyang Rilemlord. Tidak sesederhana itu. Pangeran Naga Emas menghela nafas. Pangeran, kamu bilang kita tidak bisa membunuh Kincuan. Kakak senior Yue sedikit bersemangat. Dialah yang paling ingin membunuh Kincuan. Putra Mahkota Naga Emas menginginkan Kincuan mati bahkan lebih dari kakak senior Lei. Lawan yang begitu kuat membuatnya gelisah. Selain itu, selama Kincuan mati, bahaya yang tersembunyi akan dihilangkan dan dia akan mendapatkan kecantikan Tiada Taraf yang akan menjadi istri yang kuat. Putra Mahkota Naga Emas menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin. Kekuatannya meningkat terlalu cepat. Jangan tertipu oleh fakta bahwa dia hanya berada di tahap setengah langkah ke setengah langit. Terakhir kali, dia berada di puncak yang maha kuasa paling banyak. Selain itu, aku bisa merasakan aura yang menakutkan darinya. Putra Mahkota, tidak peduli apa, dia masih di tahap setengah surgawi. Tidak peduli seberapa mengerikan dia, kita masih bisa membunuhnya. Tapi jika dia menerobos ke tahap setengah surgawi, itu akan menjadi lebih sulit untuk kami untuk membunuhnya, kata kakak senior Lei. Tidak mudah untuk mencapai tahap setengah surgawi. Semakin kamu berbakat, semakin sulit bagimu untuk melewati kesengsaraan hidup dan mati. Kata Lang Jing Feng. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya selama pertukaran seni bela diri, kata Putra Mahkota Naga Emas setelah beberapa pemikiran. Kincuan dan Ye King Cheng pergi. Kali ini, Kincuan tahu bahwa mereka pasti akan bentrok satu sama lain. Bahkan mungkin pertarungan sampai mati. Apa yang anda pikirkan? Ye King Cheng memegang lengan Kincuan dan bertanya dengan lembut. Sebenarnya, kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa mereka bertiga adalah musuhku, kata Kincuan sambil tersenyum. Oh, begitu. Tapi aku penasaran, bagaimana kalian menjadi musuh? Tanya Ye King Cheng saat mereka berjalan. Kincuan memberitahunya tentang dendam di antara mereka. Itu bukan salahmu. Mereka yang memintanya, kata Ye King Cheng sambil tersenyum. Ya, wanitaku masih di sisiku. Itu bagus, kata Kincuan sambil tersenyum. Bibir Ye King Cheng meringkuk. Sebenarnya, dia suka mendengar Kincuan mengatakan hal seperti itu. Wanita saya, dia suka mendengarnya. Kincuan menyelinap dan mematuknya. Dia sangat cepat. Lagi pula, mereka ada di jalanan dan ada banyak orang. Ye King Cheng tersipu dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia mengangkat kakinya dan menginjak kaki Kincuan dengan ringan. Kelucuan dan rasa malu wanita kecil saat ini membuat Kincuan linglung. Bajingan, pulanglah dan lihat. Ini jalanannya, kata Ye King Cheng. Dia sebenarnya sangat bahagia dan cantik. Dalam setengah bulan berikutnya, Kincuan dan Ye King Cheng berjalan mengelilingi ibu kota. Mereka pasti tidak punya cukup waktu tetapi mereka harus pergi ke semua tempat makanan enak dan menyenangkan. Mereka baru kembali sehari sebelum pertukaran seni bela diri. Melihat Kincuan kembali, Wu King Sui menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Kincuan tidak akan kembali. Terkadang, bahkan dia terkejut dengan pikirannya sendiri. Dia secara tidak sadar tidak ingin terlalu memikirkan Kincuan. Tapi setiap kali dia melihat Kincuan dan Ye King Cheng begitu mesra, dia akan sangat iri dan bahkan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia bahkan secara tidak sadar menjaga jarak dari Kincuan dan tidak akan mencari Kincuan tanpa alasan. Pertukaran seni bela diri diadakan di Dojo Kekaisaran. Hari ini, benar-benar ramai. Orang-orang ada di mana-mana. Mereka yang berpartisipasi biasanya berasal dari 20 kota teratas di Kekaisaran Perbatasan Utara. Mereka yang tidak memenuhi syarat tidak akan datang dan mempermalukan diri mereka sendiri. Pertukaran seni bela diri yang terjadi setiap 3 tahun sekali juga merupakan acara akbar bagi para pejuang Kekaisaran. Meskipun banyak kota tidak akan berpartisipasi, banyak orang masih akan datang untuk menonton. Orang harus tahu bahwa pertukaran seni bela diri seperti itu dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Kelompok Kincuan menemukan lokasi kota Lin Hai. Kincuan melihat sekelilingnya. Lokasi yang paling mencolok dan sentral tentu saja adalah lokasi ibu kota. Sebenarnya, mayoritas dari kekuatan besar berlokasi di ibu kota. Misalnya, keluarga Kekaisaran, Balai Aturan, dan keluarga Lin dan keluarga Ling. Ini adalah 4 kekuatan terbesar di ibu kota Kekaisaran. Ada juga Sekte Iblis Kota Dong Lin, Kuil Dewa Perang Kota Lin Hai, dan Sekte Pedang Kota Silin. Ini adalah 3 kota besar Kota Lin Hai. Ibu kota Kekaisaran berada di tengah. Sekte Phoenix dari Kota Phoenix di selatan, dan Villa Harimau Putih di barat. Ini adalah kekuatan paling kuat di Kekaisaran Perbatasan Utara. Tidak ada keraguan bahwa Kuil Dewa Perang dan Sekte Iblis adalah yang terlemah di antara mereka, tetapi mereka masih bisa diperingkat. Meskipun mereka bisa masuk dalam 10 besar, masih ada celah besar antara mereka dan kekuatan di atas. Tapi sekarang, Kuil Dewa Perang tampaknya sebanding dengan 4 kekuatan utama di ibu kota Kekaisaran. Faktanya, Sekte Phoenix di selatan dan Villa Harimau Putih di barat juga sangat kuat, tetapi mereka adalah penguasa suatu wilayah. Ini juga mengapa Kekaisaran Perbatasan Utara sekarang menjadi kota besar dengan kemahnya sendiri. Putra Mahkota Naga Emas di wilayah ini memiliki kesempatan untuk menyatukan Kekaisaran Perbatasan Utara dan membiarkan keluarga Kekaisaran menjadi penguasa Kekaisaran Perbatasan Utara. Tapi gadis Phoenix dari selatan dan Tuan Muda Harimau Putih dari barat juga naga dan burung Phoenix di antara para pria. Dikatakan bahwa mereka tidak kalah dengan Putra Mahkota Naga Emas. Secara relatif, Sekte Iblis agak lemah di sini. Allah hukum generasi muda tidak cukup baik, tetapi ada sosok legendaris di Allah hukum. Orang ini memiliki julukan Maniak Pedang. Tidak ada yang tahu namanya, tapi mereka memanggilnya Tuan Chi Kedua. Tuan Chi Kedua tidak terlalu tua, tetapi dibandingkan dengan generasi yang lebih muda, dia hampir setengah bayah. Dia hanya tertarik pada pedang. Menurutnya, pedang lebih menarik daripada keindahan. Selama bertahun-tahun, dia tidak peduli dengan kekuasaan dan status. Dia bahkan tidak peduli dengan wanita. Baginya, wanita hanyalah alat untuk memuaskan nafsunya.